Pada soal kali ini diketahui Y sama dengan 4X pangkat 5 tambah sin 3X tambah cos 4X Maka DY per DX akan sama dengan Kalau kita punya bentuknya penjumlahan seperti ini ya fungsinya Maka yaitu penjumlahan dari turunan-turunannya juga sama Kalau saya punya Y sama dengan 4X pangkat 5 tambah sin 3X tambah cos 4X Maka turunannya atau D per DX nya sama dengan Turunan dari 4X pangkat 5 terhadap DX ya Lalu ditambah turunan dari sin 3X terhadap DX juga Disini berarti D sin 3X per DX Ditambah dengan D cos 4X per DX Seperti itu ya Maka dari itu untuk 4X pangkat 5 Kalau saya punya D disini AX pangkat N per DX Maka akan sama dengan N dikali A dikali X pangkat N min 1 Berarti disini saya punya 5 dikali 4 yaitu 20 Dikalikan X pangkat yaitu 5 min 1 Atau saya punya disini adalah 20X pangkat 4 Ditambah dengan disini Kalau bentuknya itu adalah sin 3X seperti itu Berarti kan kita punya fungsi komposisi Atau kita punya suatu fungsi yang X nya itu berubah suatu fungsi lain Disini kita punya contohnya FGX seperti ini ya Sama dengan Y sama dengan sin 3X Maka dari itu saya punya disini Y aksennya itu akan sama dengan Yaitu G aksen X dikalikan dengan F aksen GX Disini berarti saya punya kan G X nya sama dengan 3X G aksen X nya sama dengan 3 Sedangkan kita punya F aksen GX nya Yaitu turunan dari sin ya Kalau saya punya disini adalah Y sama dengan sin X Maka Y aksen akan sama dengan cos X Jadi turunannya sin adalah cos Maka dari itu saya punya F aksen GX nya akan sama dengan cos 3X Maka dari itu Y aksen disini akan sama dengan G aksen X dikalikan dengan F aksen GX Maka akan sama dengan disini G aksen X nya 3 dikalikan yaitu cos 3X Oke berarti kita punya disini adalah ditambah dengan 3 cos 3X Sama seperti yang sebelumnya disini Untuk cos 4X berarti kita punya kan G aksen X nya adalah 4 ya Kita punya 4 dikalikan dengan F aksen GX Tetapi kalau saya punya disini Y sama dengan cos X Maka Y aksen nya sama dengan negatif sin X Berarti disini adalah 4 dikalikan dengan negatif sin Atau saya taruh depan ya Min 4 dikalikan sin dari yaitu adalah 4X Tadi kenapa kok sin? Karena kita punya turunannya cos adalah min sin Ini kan sama dengan 4 dikalikan min sin ya Jadi negatifnya saya taruh depan Maka dari itu ini akan sama dengan 20X pangkat 4 Ditambah 3 cos 3X Dikurangi dengan 4 sin 4X Jawabannya akan sesuai dengan pilihan yang E Sudah ketemu jawabannya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya